Blur gak? Engga sih, oke Oke ya Ini udah ngerekam kan? Udah ngerekam? Udah ngerekam? Udah ngerekam ke gue Itunya Action Eh, gue gak dapet kemana, men Iya, teman sana Apa-apa Halo semuanya Selamat pagi Untuk siang, men Untuk siang Gue bikin acara di Youtube namanya Jangan Sampai Kayak Gue Sejauh ini baru ada 2 episode Jadi gue pingin supaya teman-teman gue menceritakan Hal-hal buruk dalam dirinya Supaya gak ditiru sama orang lain Kan kebanyakan orang Mengisahkan kisah-kisah yang bagus-bagus kan Biar ditiru Kalau gue pingin supaya Ada ngasih dalam diri lo Jangan sampai orang lain niru Karena itu gak enak banget Dan itu bercapak buruk bagi kehidupan lo sebetulnya Gitu Gue punya banyak banget Cuman nih, gue kayaknya disini bakal cerita dua, men Dua? Ini apa nih? Asmara, karir, atau apa? Bukan, bukan Asmara sih kayaknya udah biasa banget ya Ini masalah soal kredit motor Oh gitu? Ini penting banget sih Emang motor kan buat transport, kuliah Ini kapan nih kejadian? Kejadian waktu jaman gue kuliah Itu kira-kira tahun 2010 Gue masuk 2011 Setahun 2 kuliah? Setahun 2 kuliah Oke Jadi gue inget banget Gue punya Pengen bahkan punya motor Itu Sobun SP 125 Saat itu? Saat itu Ini new meter gak apa-apa ya Gak apa-apa Itu paling ada koplingan Tapi kicilannya emang lumayan mahal Itu gue rasa Kalau gak salah Harga motornya berapa? Itu Gue gak ngerti harganya Cuman karena gue waktu itu Saya cuma second Terus gue kredit Second kredit lagi? Second kredit lagi Waduh udah Bagus Gue nyari di tempat second Dan gue orangnya bukan Pertama nih ya Ini penting banget Lo harus ngerti mesin lah Atau kalau lo gak ngerti Lo ngajak montir lah paling gak Ketika lo membeli maksudnya Ketika lo beli Itu pertama kali Nah itu udah salah nih gue dari dulu men Gue beli Datang sendiri Terus gue Ke apa nih? Dealer gitu? Pejual motor Pejual motor Tinggir Jalan Itu ada DP 500 ribu Langsung dapet Cuman cicilannya men Itu kalau gak salah 700 ribu Per bulan Selama 3 tahun Itu udah gak gue itu-gitu Itu kalau 700 ribu x 3 tahun Bodo-bodo Banyak banget Aduh gue gak ada konditor Masalah itu 700 ribu x 3 tahun Itu motor tahunnya Tahun 2006 Iya serius 700 ribu x 3 25.200 Ya pokoknya segitu lama Gue gak ada hitung-hitungan Serius Serius Nah itu pertama Jadi gue pengen banget motor ini Gue gak ada tawar-tawar Oke langsung Karena DP nya murah juga Gue langsung Kenapa lo waktu itu Pengen banget motor itu sih? Emang gak ada motor lain? Gue waktu itu sebelumnya Pake motor yang Honda Supra 100 cc Gue inget banget itu Kan sebetulnya motor-motor aja Gitu kan Itu kan langsung kopling Terus cc-nya paling Sejaman tahun itu 25 cc-nya kayaknya paling gini Oke Iya kan Kopling laki gitu ya Iya kesana laki Pertama Gue bisa nyikil 700 ribu Gitu kan Jadi lu kan kuliah? Nah gue kuliah sambil jualan Oke Jualan Lu tau gak sih jualan makaroni Jadi gue sama emak gue beli Juta sal Iya yang gue bawa-bawa itu kan Pertama sih bisa nyikil Cuman kan murni uang jualan itu Murni uang jualan Uang jualan Cuman lama-kelamaan kan Namanya juga kebutuhan kuliah Lu mesti nampung kuliah juga Terus lu juga mesti beli dokumen uang kuliah Jadi kan banyak penguaran lu Pertama sih bisa Lama-kelamaan gue udah Itu tuh Mulai lah di telefon Sama Berapa kali itu Ketika berapa kali nunggu Itu sih udah lumayan lama ya Gue mau tahun ketiga Nah ini bisa survive juga Dua tahun ya Ini survive Dua tahun gue udah bayar 700 kali 24 ya Iya bener-bener Itu gue rasa Gue Ciceng udah bisa buat lagi Udah muter Udah 16 juta Udah lumayan Udah lumayan Udah bisa dapet ninja ya Udah thunder Iya enak Thunder 400 juta Iya bener-bener Terus gue udah bisa Cuman waktu itu Gue inget banget Pas gue kuliah Adi gue Itu juga pas mau masuk kuliah Jadi kebutuhan udah banyak banget Si lucky Lucky Ya gitu lu masih Pertimbangin banget Nanti gue gak ngerti ya Waktu gue pertama kali nyejel Masih bisa Pada tahun ketiga gue gak bisa nyejel Cuman Speakernya nyala gak? Lupa gue Nyejel atau nyejel aja Oke Sip akhirnya Nyala hewannya Sip Terus Gue udah nyicil Mulai gue ditelfon Dev Collector Tapi gue Gak bisa nyicil tuh Dev Collector tuh Nanti itu ketika Nunggap setelah berapa bulan sih? 2 bulan 2 bulan Iya 2 bulan 2 bulan tuh udah lama banget Gila Oh gitu? Iya itu udah udah Soalnya untuk ukuran 700 ribu 2 bulan Iya Tapi tuh gak masuk akal sih 700 ribu tuh bener-bener Gagabah lah semuanya Bener-bener Tapi ya namanya juga Barang yang lu pengen namanya Terus udah 700 ribu Gue ditelfonin Ya Ya namanya juga gak bisa bayar lah Gue gak gue angkat lah Gak gue Tapi kayaknya ini Mereka kalo lu diteleponin sama depon Tentangnya lu angkat lah gitu Lu kasih ke pas yang kapan gitu Pernyata lu angkat Lulur-lulur Dari pada lu gak angkat-angkat Lu langsung datengin ke rumah Paling bete Nah akhirnya kalo gue angkat Gue feeling nih Gue sama adik gue Ini gue mau bakal cerita kejadian Ketika motor gue mau ditarik Oke Jadi gue udah ada feeling Sama adik gue Waktu gue muncengin sama adik gue Ke kampus Kayaknya hari ini Bakal dateng di kolektor Geng gitu kan Terus Eh bener-bener Barang lu hari motor gue Mau cepet-cepet Dateng di kolektor budi Singgi Mukanya agak bronze gitu Ngeri lah pokoknya Ngeri? Ngeri 2 orang lagi Gue udah tau Ini satu orang Bakal pake motor gue Buat ngambil Satunya lagi? Satu lagi Dia kan boncing ya men Ini satu orang lagi Buat motor gue Gitu Akhirnya Gue sama adik gue Udah berantem Cek-cok mulut Gimana karena bokap gue ada Gak bisa Gak bisa Gue udah gak punya duit juga men Jadi gue Gue kan mau nyobok juga gak bisa Iya Gue ke kuliah pun waktu itu Gue mengandalkan bensin doang Sama bayar parker 2 ribu Udah lah gitu kan Karena emang ada kuliah Ada gue juga Terus akhirnya Gue mau keluar Gue cepet-cepet Eh ada 2 orang tadi Udah lah gue udah pasrah aja Apa yang diomongin pertama apa? Gue pengen tau Dia sopan atau gak Ketika dia sama nanya Ini namanya The Collector Tujuannya ada Mau ngambil barang kan Gue tau sih Jadi dia punya otoritas Itu pengalaman pertama lo Didatang The Collector apa sebenernya? Sebenernya Ini pengalaman gue kedua Yang pertama Bokap gue sama nyokap gue Nyicil Jadi gue gak Jadi tadi sini Jadi gue kayak Lu namanya orang lo Nyicil kan pasti kan Dilihat kan Namanya ibarat apa Istilahnya Di bi-checking Gue masih bersih tuh Gue gak punya cicilan Bokap nyokap lo udah kotor Bokap nyokap gue Sekotor-kotornya Sampai Kan namanya bi-checking Dicek ya Nama orang tua kan Pasti Nah itu pasti udah dicek nih Tapi Ada beberapa Ada beberapa Perusahaan Yang Yang Melihat sampai ini Kayak lu mau izin rumah gitu Lu bisa-bisa gak bisa Kalau orang tua lu Orang tua lu Bi-checkingnya jelek Ya itu yang gue takutin By the way Bahkan bukan cuma Lu beli rumah Bahkan ada kantor-kantor yang Ga akan mau beri malu Kalau bi-checking lu jelek Itu betul juga Ternyata emang Perjadi kantor tuh Dicek-dicek Betul Gue juga baru tau ya Anyway Terus Otoritas Dari seorang Debt collector Datang ke rumah Udah sangat Pastinya Dia galak banget Lu udah Mau kemana? Gue ditanya Lu mau kemana lu? Gitu Karena dia tau galak-galak sama adek Gue udah mau kabur Lu mana lu? Ya kan dia mau tau muka lu Tau Tau Sebenernya udah pernah dateng sih Jadi emang udah pernah dateng Dia ngerti doang Dan itu dateng baik-baik lagi Jadi ketika lu Nggak bayar di bank Atau transfer Dia dateng lu nitipin duit lu Ke adek collector Gitu Itu udah jelek Itu sebenernya di Di record lu juga udah jelek Karena lu udah masuk list Gitu Ya cuman Dia udah dateng Udah Meliakin gua mau kemana Tetangga udah mulai Lirak-liriknya udah malu Aduh Udah deh Gue sama adek gua mendingat Udah Pasrah ya mas Ambil aja gitu Cuman gua udah Gue sama adek gua sebelum gua Keluar gua udah niat buruk Nih Nih Duh Kesel banget ya Udah mau tinggal berapa bulan lagi selesai Berapa bulan lagi selesai? Tiga ya? Kurang lebih tiga lah men Gue gak hafal pasti ya Berarti 2 tahun lebih Iya 2 tahun lebih lah Itu udah mau Cuman ya setelah 2 tahun kan motor Yang tadinya Lo suka banget Jadi yaudahlah ya Sudah ada Lo diambil yaudahlah Gitu Tapi tetep aja Sayang Sake key juga Itu belasan juta udah Udah gua Udah gua Akhirnya Ya gitu men Gue pengen kuliah Tapi diadeng Kesel kan Udah Daripada ribut Bokap gua juga udah keluar Daripada ribut Mendingan Gua ke aksi Pas itu Di kolektor Ngambil dokumen Adik gua ngambil Akhirnya dicabut Jadi gak bisa jalan Akhirnya Satu lagi Naik Naik motor Nyila-nyila Nah gua sama adik gua udah pergi Pergi jalan dulu Udah ya masih mukulnya Buru-buru Masih gak nyala Cari tau sendiri Gua suatu ya Gua sama adik gua bawa aki Udah Kayak gitu Itu satu men Itu kebiasaan Nah terus kebiasaan Satu lagi Enggak maksudnya kebiasaan buruk apa? Emang aki lu rusak? Enggak Aki gua cabut Oh iya enggak Karena Kalo aki di cabut Enggak 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 Gua tadi mau cerita Apa namanya kebiasaan Ya gimana ya Ya lo kalo punya tanggung jawab Tunggung nyikil Apapun alasan lo lah Itu sebisa mungkin lo cicil lah men Gitu Karena Ya waktu itu gua juga ngata ya itu Cicilan kayak gitu ternyata Pengaruh ya Namanya BI checking tadi Rekord lo gitu Oh Artinya Sebetulnya Kesalahan lo yang di bahasa lampau itu Berpengaruh sampai hidup lo segera Gitu Sempet gagal Nicil ya Iya Gua mau nyikil apa juga Kadangnya jadi susah kan Walaupun itu Sebetulnya Pendapatan lo sekarang Bukan untuk lunasin yang dulu aja bisa Bisa Ya gua gak tau ya Itu relatif ya Cuman Satu lagi Kartu kredit Lo butuh kartu kredit Dari zaman sekarang Apa-apa Lo rekod lo jelek Lo Enggak akan di improve lah Apalagi Bank-bank besar ya Yang Macem-macem lah Sekarang lo ngajuin Lo emang ditelepon sama bank Cuman ketika lo ngajuin Beceg lo jelek Terutama dari alat sepele Waktu mencicil motor Lo bakalan susah lah Iya Belukas apa namanya Kejahatan sepele gitu Iya Kejahatan sepele Jadi Itu penting banget Tetap Lo Tanggung jawab lo Lalu cicil seberat apapun Lo Karena pada saat lo Tangga tangan Pertama kali Itu lo tanggung jawab Untuk lunasin sampai akhir Jangan sampai turun lagi Dan yang dipikirkan Bukan cuma 3 tahun itu ya Karena ketika 3 tahun gagal itu Itu berpengaruh Sampai 5 tahun 10 tahun lo Kedepan Betul banget Betul banget Tapi lo merasa gak Itu pengaruhnya sampai sekarang Maksudnya masih di Enggak Jadi Kebetulan Istri gue kerja di bank ya Jadi dia ngasih tau Kalau Bi checking itu 3 tahun Sampai 5 tahun Tergantung Besarnya Maksudnya Nama lo Keharumah nama lo lah Gitu Ketika lo lagi jelek Nama lo akan buruk Sampai 3 tahunan Gitu Direkod Jadi ketika lo punya tanggung jawab Terus motor lo ditarik Yaudah lah Oke lah Cuma itu Actually di jelek Selama 3 tahun Gitu Lalu 3 tahun Lo selesai kuliah Lo kerja ngambil waktu kredit Mungkin Ada rekod lah Pertimbangannya tetap Agak sulit Gitu Menurut gue itu penting banget Terus Sampai sekarang juga Kadang-kadang Yang gue khawatirin ya Gue pengguna kartu kredit juga Jadi Gue kadang-kadang kalau inget cerita itu Pengalaman itu Pengalaman itu ya Gue Ya Gue Ini lagi lah Lihat Kalau Jangan sampai itu Terulang lagi Jadi gue memakai kartu kredit Harus lebih bijaksana lagi Kemampuan lo ya Sesuai dengan kemampuan Gaji lo berapa Di perhitungan benar-benar Karena Ini Walaupun pada dasarnya Sebelum lo nyicil kan Seharusnya pihak yang Penjualnya Memikirkan itu kan Gaji lo Taruh sepertiga dari Jumlah cicilan Gitu kan Betul banget Betul banget Itu kemampuan enggak Motor itu sebetulnya Motor pinggir jalan enggak Iya Gue gak ngerti ya Waktu itu ya Cuma Mereka kan bekerja sama dengan Lembaga keuangan Iya Lihatnya pada saat gue ngambil Itu yang nagih bukan orang itu Bukan dari si penjual Tapi dari si leasing Dari Wadah kan memang ada pihak Penyedia Ini kan Pembangunan pembayaran gitu Betul Penjualnya buat ini Di The Collector juga ada Kan Ini Orang Apa namanya Outsource The Collector Ada yang tahu Itu ada gue Pernah gue ke daerah Jakarta Pusat Satu kampung Ngeri-ngeri semua Ternyata Mereka ngambilnya dari situ men Jadi Gue dulu juga agen asuransi by the way Jadi Asuransi kalau yang gak bayar Di datang di The Collector Enggak lah Ini beda cerita Men Jadi gue agen asuransi Gue waktu itu lagi Nyeles Di daerah Jakarta Pusat Dan itu Yang mau Ngerasuransi Ini tuh Si tukang depolnya Alus banget men Beda Dia memang cerita Gue pernah cerita Jadi Ketika dia ngobrol sama Geta Lah Sesama Gue sebagai agen asuransi Dia calon mas abang Alus banget Pokoknya baik banget lah Bener-bener Tapi emang keseharian dia Emang alus Dia pada saat mengambil Pada saat dia di lapangan Dia berlaku sebagai The Collector Dia harus menunjukkan Notoritasnya dia Lu tau gak temen kita The Collector siapa? Mau Ada yang di episode kedua Sogit Gue tanya Dia ngakunya Ini Finance Control Iya Emang kerennya Masa kayaknya udah offer The Collector Lo bikin The Collector dateng Tentang 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 Parah lo gitu Kayak gitu Kayak gitu Itu pengalaman gue Ya Moga-moga berguna sih men Bagus sih Memang Kadang orang suka Karena gegabah Gak mikirin Ini ya Kemampuannya Sebetulnya Perhitungannya bukan cuman Soal dapat Atau enggaknya kendaraan Tapi kan Kedepannya ya Kedepannya itu bakal Stuck Di Apa ya Di record sama lembaga Keuangan itu lama banget Itu penting banget Ya gue waktu itu Pasti kuliah gue juga gak tau Gue dipikiran Gue asal dapet motor lah Terus bisa pakai Tapi gue gak mikir Jangan panjangnya gimana Gue mikir Ya udah lah motor tarik Tinggal tarik Sebenernya gak gitu men Itu bakal Berkelanjutan lo mau kredit apapun Even lo bahkan mau kredit Apa ya Yang kecil-kecilan lah Apalagi zaman sekarang semua namat aplikasi Itu bakal susah Mereka semua Connect sama OJK Kayak gitu Lembaga Keuangan Bakal Di acara gue yang Jangan sampai kayak gue ini Di bagian akhir Gue selalu Ada game sama Teman-teman yang datang Game saya itu Gue punya beberapa gambar Gue minta lo tebak Itu gambar apa Dan apa yang lo ketahui tentang gambar itu Ini gak ada orang Ada tempat Pokoknya apapun lah Oke Terus setelah lo dapet gambarnya Lo tuh Biar gue yang buka Oke Oke Nah ini orang bisa tau lah Jid gak tau gue Hahaha Paling kekinian lah Gue gak ngelih Gue gak tau Ini juara ini Baru mecahin rekor Berapa Ini orang dia Dapat berapa Medali dalam setahun 7 atau 8 medali dalam setahun Dia rekor ganda putra Gue gak tau Ini Kevin Marcus Pembulu tangkis ganda putra terbaik Di dunia saat ini Eh serius Badannya kecil Disebutnya The Minion Demi membayakan main board Hahaha Lagi satu lagi Hahaha Lo lagi itu Gak tau Gak tau Gak tau Gak ngerti Gak tau Gak tau Gak tau apa yang gak tau Lu kan suka main basket Ya terus apa Kenapa gue milih gambar ini Apa yang spesial dari gambar ini Forward center Eh Yang spesial dari gambar ini Lagi nge drive Hahaha Terus ah Serius Lu tau NBA kan Tau Lu gua NBA kan Ini nih Dia bergerakannya dia Jerry West Pemain like us Dia ikonik ininya Gaya nya Hahaha Hahaha Eh Kok diam lagi Diam Sekali lagi Terus gue mau beli nyata yang lain dong Jangan Soalnya kan gue Buat orang lomba-lomba berikutnya Nah ini mah udah keterlaluan Lu gak tau lah Hah Wah Wah Terus Terus ya Lu pandai lagi ya Wah Bukan Serius lah Bukan Iya lu liat tuh lah Gak ngerti salah lah dulu Bapaknya Iwan ya Hahaha Hahaha Sutan Syahrir He Emu lo tau bukan Sutan Syahrir Gak tau Gak tau Gak tau kan yang serius lah Semua pemuda Ya gak Dia siapa Muhammad Hatta Hahaha Ya Muhammad Hatta Hahaha Apa yang lo tau tentang Muhammad Hatta Wakil presiden Terus Terus Mamanya jadi stadion mula Sampai tadi Airport Hahaha Hahaha Ya udah deh Thank you ya Bi ya Jangan kapok ya Tadi di kampen Muhammad Hatta Kalau si Dita ada Ini Tanyain ya Ntar gue Gapapa gue main ke apartemen lo Atau ketemu dimana Boleh Thank you ya Bi ya Thank you Thank you